Saya wajib merekam dong, supaya seluruh rakyat tahu apa yang ditanya, apa yang saya jawab. Soalnya di hasil investigasi, Bapak mau bawa benyak jadu KPK, silakan. Kalau di KPK kita terima, nggak boleh masuk. Itu aja boleh bawa pengacara. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caipur, nama sempat adu mulut dengan pegawai dan satambanan pemeriksa keuangan Republik Indonesia saat mendatangi kantor BPKRI di Jalan Gatot, Subroto, Tanabang, Jakarta Pusat, Senin 23 November 2015. Adu mulut dipicu lantaran tim dokumentasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Kumasan Fem Prof. DKI Jakarta yang sedianya mendokumentasikan secara keseluruhan agenda pemeriksaan Basuki di BPKRI dihalangi saat pamban sejumlah pegawai BPK saat memasuki lift. Sesaat setelah meninggalkan lift, Basuki dan rombongan ditransitkan ke suatu ruangan untuk meminta penjelasan BPK terkait pelarangan tersebut. Ya, kita mau tahu. Kita mau dengar, nggak kita mau dengar aja. Anda rekam atau tidak? Kita duduk dulu ngomong. Ya kan? Kita masih jelas gitu dong. Anda rekam atau tidak? Kalau anda rekam, kita yuk mau rekam. Mesti fair kan? Karena bukan KPK, bukan jaksa kok, BPK auditor kok. Pak 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 keterangan dari sahaja supaya menerkapi laporan investigasi yang dikenal di KPK saya tanya, anda rekam mbak, kalau mau pulih bisa kesalahan saya wajib merekam dong, supaya suruh rakyat tahu apa yang ditanya, apa yang saya jawab soal nanti hasil investigasi, bapak mau bawa denyak jatuh KPK, silahkan kalau di KPK kita terima, tidak boleh masuk, itu saja boleh bawa pengacara disini tidak diatur pak, nah itu, karena tidak diatur, jadi bukanlah banget pak kami tidak bisa menggunakan karena tidak diatur pak, yang diatur mengenai kami harus begini meriksaan, meriksaan, meriksaan dan rahasiaan dan meriksaan, tapi bekam kok mengenai kami di mana pak saya segera sih, kecuali itu penyidikan barangkali, mungkin memang diatur begitu tapi kami gak, kami gak yang itu pak betul, tapi backup kami pak, ini siap bapak jelas, clear clear, kita setujulah kita gak berdebat, tapi backup dokumennya kami gimana kami sih lihat dari sisi kami aja lah tapi kan harus fair dong, mbak balik ya karena dokumen, informasi kan bapak udah punya, bapak yang punya itu pak enggak, saya sebenarnya bukan dokumennya, kita boleh on off, kasih dokumen boleh on off yang saya mau tau itu, saya mau rekam bapak nanya apa itu yang saya mau tau karena kita melaporkan ke majelis etik kehormatan yang kasus kami gak ditanggapi itu ada aturan mengaturnya mengaturnya itu bapak akan lakukan mengenai itu pak, mohon maaf, itu bukan pengenangan saya untuk makanya maksud saya, itu yang membuat saya kami lapor aja ke majelis etik gak ditanggapi, maksudnya kan dipanggil untuk menganyakan laporan kami, dipanggil kalau mengenai perekaman pak, ini ada pasti pasal 10 undang-undang mengenai pemeriksaan penganggara pak dalam melaksanakan tugasnya, pemeriksa dapat A, meminta dokumen yang wajib disampaikan kepada sebuah penанд adjourn yang B, mengakses semua data yang disimpan pasti, pasti itu dokasi kok, kita gak ada rahasia bagi Youtube semua pak eh, ngomotret, merekam, atau mengambil sample supaya keundangan kami melakukan itu pak merekam apa pak, merekam keterangan atau merekam data yang penting itu dalam rangka pemeriksaan betul, Bapak bisa tapi saya banyak, kami ingin untuk kami berkoses undang-undang tidak mengizinkan kami untuk memberikan rekaman, dokumen, informasi atau lainnya kepada siapapun juga termasuk kepada Bapak ada pun pemeriksaan Basuki terkait pembelian sebagian lahan rumah sakit sumber waras hingga pukul 12.50 waktu Indonesia Barat pemeriksaan masih berlangsung dan dilakukan secara tertutup dari Jakarta Pusat, tim Brita Jakarta melaporkan